Intro 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 Waduh AA ngapain sih tuh jalan di tempat gelap-gelapan? Ih curiga jangan-jangan mau cek kodam ya? Canda-canda Fudis nih malem-malem lewat gang sempit gelap-gelapan Ini kalo gak geni lontong gebyur Ini gak bakal aku lewat sini Fudis Katanya sisi lontong gebyurnya tuh enak Fudis Eh itu tuh udah tempatnya ramai Fudis Yuk Oh walah ternyata ada yang jual makanan dalam gang kayak begini nih Fudis Namanya lontong gebyur Salah satu olahan lontong khas kota Jepara Walaupun jualan yang nyempil kayak begini Eits jangan sedih yang beli gak bisa abis dong Fudis Bu Wah aku mau doang dibikinin satu lontong gebyur Ini lontongnya bikin sendiri juga? Cek sendiri Oke deh Mana apa aja yang dirasik Bu Fudis ini dia lontong gebyur Mbak Umi rekomendasi warga lokal Jepara Jualannya emang malem-malem kayak begini nih Fudis Jadi ini emang menu dinernya warga Jepara Dinner dengan kearifan lokal tentunya dong ya Nah di warung Mbak Umi ini ada dua jenis menu lontong budis Ada lontong gebyur dan lontong sambal Bedanya kalau yang lontong gebyur ini racikan lontong yang disiram dengan kuah kecap serta ditaburi bumbu kacang Sedangkan lontong sambal kacangnya ikuti ulek bareng sama kuahnya jadi lebih kental deh tuh Tapi karena yang khas dari Jepara adalah lontong gebyur So kita marki job yuk Satu porsinya 6 6 Gue gak tau ini Akhirnya ntar kelebihan rugi punya Nah ini ada yang di ulek Ini apanya Ini sambalnya Sambalnya Gak pakai kacang Enggak dong Kacangnya ditapur Bek Oh kacangnya ditapur Isi yang lontong gebyur ini mirip-mirip sama tahu teh khas Surabaya ya Fudis Ada lontong sayuran bumbu kacang dan juga kuah Karena dibikin per porsi jadi bisa request nih Mau pedas atau minta tambah taburan kacangnya Karena prinsipnya Mbak Umi yang penting pembeli happy Asik Mas disiram kuah? Nah boleh Bu tolong disiram kuahnya Oke makasih ya Bu Nah kalau udah diracik kayak begini saatnya kita memasuki waktu Indonesia bagian icip-icip Yeay Mirip kayak semur Semur betawi gitu semur bening Tapi dia ini ada kayak semacam rasa kacangnya ya Karena ini emang udah tercampur walaupun belum diaduk Fudis Lontong dan sayuran dengan siraman kuah kecap yang manis-manis gurih Wah ini mah good food banget ya buat makan malam Fudis Selain kuahnya yang sedap ada taburan kacang ulek yang bikin surprise banget dalam setiap gigitannya Ini aku seneng banget kalo dicampur bumbu kacang yang banyak Fudis Kayak itu kalo dicampur kacangnya itu jadi kayak kuahnya tuh creamy banget Fudis Ini kalo mau yang dia kental kacangnya yang banyak Tapi kalo mau yang dia lebih light Nah ini Wah kecapnya ini yang lebih banyak Fudis 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 menu lontong dengan toping antonggi dan tahu ini emang banyak yang mirip ya di berbagai daerah Tapi namanya juga Indonesia yang kaya akan aneka kuliner Nusantara Masing-masing hidangan ini punya ciri khas termasuk lontong gebiur cipara ini nih Fudis Ini aku pasangnya tadi yang sedeng ya Jadi masih bisa ngerasain gurihnya, manisnya, sayurannya renyah Lontongnya empuk banget Fudis Proses masaknya lebih lama tapi hasilnya nih Fudis yang bikin pelanggan yang gak mau pindah kalian hati Teksel lontongnya yang ngemer bikin tiap suapan ini berpadu nikmat dengan kuahnya yang legend Bukanya itu jam 6 sampai jam setengah setelah tapi yang begitu Sampai berjubel gini di dalam rumah Fudis Jadi kita worth it ya masuk-masuk gang malem-malem gelap-gelapan Tapi rasanya seenak ini Ini ada pempe gembus paukannya Gede banget pempenya Jadi ini adalah baceman tempe gembus Fudis Tempe gembus ini adalah tempe yang terbuat dari apas tahu Nah di tangan Mbak Umi, tempe gembus ini dibumbu manis pedas untuk melengkap lotong gebiurnya guys Gurih, jadi dia tuh kan kayak gini Fudis Kayak sport segini Nah dia ini nyerep bumbu, bumbunya ini manis pedas Kayak bacem tapi ada rasa pedasnya Rempahnya itu kuat banget Fudis Rasa daun salamnya ini terasa banget Tekstur tempe gembus yang mirip sepulis ini menyerap bumbu banget Fudis Jadi kebayang ya Kalau pas digigit tuh kayak bumbunya keluar dari si tempe Beuh nikmat banget Fudis walaupun ini makanan deso Tapi rasanya sungguh bikin nagih nikmat bener Ini porsinya lumayan banyak sih buat aku ya Ini porsinya lumayan banyak sih buat aku ya Harganya tau gak 7 ribu rupiah Terus ini Seribu aja segede ini loh Murah banget ini 8 ribu tuh udah sama lauknya So Fudis gimana ya Murah bimbingnya tuh alias receh Gak sampe 10 ribu kalian udah bisa makan kenyang dan rasa yang nikmat Ayolah Fudis gas neng aja kita ke Jepara Karena ini lazis Fudis ini lontong gebirnya Mbak Umi luar biasa banget Fudis Nah yang ke Jepara wajib banget nih coba ini Di jalan KH Moliki Gangnya ini Gang Belif 4 Pokoknya diapalin ya Kalo udah masuk gang cari aja disitu yang rame-rame Fudis Udah enak murah lagi Disini Fudis mau makanannya receh menungguhnya receh Tapi rasanya gak recehat Fudis